Pemisah hasil positif selama 3 bulan pertama tahun ini telah dicatatkan PT Bank MNC International atau MNC Bank. Selama kuartal 1 tahun 2015, MNC Bank berhasil mencetak laba 2,1 miliar. Ya, dan di tahun 2015 ini PT MNC Bank menargetkan perolehan laba bersih sebesar 40 miliar rupiah. Saat ditemui usai RUPS MNC Bank, Presiden Direktur MNC Bank Benny Purnomo mengatakan pencapaian kinerja MNC Bank di tahun 2014 meningkat hingga 15,5 persen menjadi 9,4 triliun rupiah. Dengan pemilihan strategi yang tepat dan dukungan MNC Group, MNC Bank telah mencatatkan hasil positif pada 3 bulan pertama tahun ini. Perserewan berhasil mencetak laba bersih 2,1 miliar. Dan yang mengembirakan 3 bulan pertama 2014 itu masih rugi 15 miliar. Tetapi Alhamdulillah 2015 selama 3 bulan pertama ini kami sudah mencatatkan laba 2 miliar. Artinya apa? Dari segi PNL ini meningkat 107 persen. Benny menambahkan tahun ini perserewan akan mendorong kredit pemilikan rumah KPR dan multi finance. Selain itu, MNC Bank siap tumbuh cepat setelah merger dengan Bank Pundi. Rencana merger sekarang sudah masuk tahap legal atau menunggu pengesahan dari Bank Indonesia, OJK, dan Menkumham. Dalam RUPS, PT MNC Bank menetapkan jajaran komisaris dan direksi. Bambang Ratmanto sebagai presiden komisaris, Purnado Harjono sebagai komisaris, dan Eko Supriyanto komisaris independen. Sedangkan di jajaran direksi ditetapkan Benny Purnomo sebagai presiden direktur, Benny Helman direktur, Nerfita direktur, dan Widya Tama selaku direktur independen. Tim Liputan MNC Media, Jakarta